Intro Inilah keseruan puluhan anak-anak desa Kumejing kecamatan Wadas Lintang Kabupaten Wonosobo saat mengikuti kegiatan Net Good People Dolan Digelar sejak Sabtu hingga Minggu kemarin, komunitas Net Good People menggelorakan semangat anak-anak yang tinggal di desa terpelosok ini Tak hanya menghibur, komunitas Net Good People Wonosobo beserta Net Good People Banjar Negara mengajak anak-anak untuk mencintai permainan tradisional untuk menanamkan kecintaan terhadap budaya bangsa Selain melatih ketangkasan, kedua permainan ini juga melatih kerjasama antar anak dalam kelompok Selain permainan tradisional, Net Good People juga mengajak anak-anak yang masih duduk di bangku madrasa Ibtidaiya ini agar lebih kompak, sabar dan telaten melalui permainan pipa bocor Setelah mengikuti empat games, tiba saatnya anak-anak lebih bergembira dan meluapkan rasa lelah mereka dengan perang air Dengan saling melemparkan air, tak ada rasa kecewa dan dendam dan yang terpenting, tak ada rasa paling menang dan kalah Berjarak 60 km dari pusat pemerintahan daerah Wonosobo desa yang terletak di tepi waduk wadah selintang ini menyandang desa terpelosok di Kabupaten Wonosobo Karena faktor akses jalan yang sulit dan tak memadai warga memilih menggunakan perahu dalam aktivitas keluar masuk desa Hal inilah yang membuat komunitas Net Good People Wonosobo dan Banjar Negara memberikan kontribusi yang positif dan kepedulian kepada masyarakat umum Meski akses komunikasi telepon terbatas di wilayah ini edukasi mengenai penggunaan teknologi informasi yang baik benar dan bermanfaat perlu ditanamkan sejak dini Karena anak-anak sekolah ini rentan sekali terhadap teknologi-teknologi yang mulai masuk Jadi mereka kayak belum bisa memfilter apakah penggunaan ini benar atau tidak Jadi kita ingin disini dikasih kepada mereka bahwa gini loh cara penggunaan teknologi yang baik dan benar Menjadi daerah yang terpilih dalam kegiatan Net Good People Dolan ini potensi desa Kumejing diharapkan dapat dikenal masyarakat luas Pemerintah desa juga berharap generasi milenial lebih memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan kondisi lingkungan sekitar dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat Masyarakat kami tentang bahaya dan manfaat gadget dan mengeksplor desa ini sebagai desa wisata Lestari Kumejing sehingga bisa dikenal di daerah Komunitas Net Good People di Jawa Tengah terus gencar melakukan aksi sosial dan berbagai kegiatan bermanfaat Tak hanya memberikan kebahagiaan namun juga menyebarkan semangat dan membagi manfaat kepada sesama Widodo Setiawan melaporkan untuk Net